Akibat adanya surat keputusan baru yang dikeluarkan Kadis Hub, sejumlah juru parkir di Banyu Asin nyaris bentrok dan mendatangi kantor Bupati Banyu Asin untuk meminta kejelasan tentang pengolahan lahan parkir. Adanya surat keputusan baru yang dikeluarkan Kadis Hub Banyu Asin terkait pengelolaan lahan parkir, membuat juru parkir di wilayah Banyu Asin mendatangi kantor Bupati Banyu Asin untuk meminta kejelasan tentang pengelolaan lahan parkir. Dalam kedatangannya ini, Wakil Bupati Banyu Asin Selamat Somo Sentono langsung menemui dan mengumpulkan perwakilan para juru parkir untuk mengambil jalan tengah atas permasalahan di ruang rapat Wakil Bupati. Dalam pertemuan ini, Kadis Hub akhirnya mengakui kesalahannya yang keliru menertibkan surat keputusan mengenai pengelolaan lahan parkir di wilayah Banyu Asin. Sementara itu, Wakil Bupati Banyu Asin selamat. Somo Sentono mengungkapkan, dari pertemuan tersebut ada keputusan yang diambil. Untuk pengelolaan parkir di wilayah Banyu Asin diambil alih Pemkap Banyu Asin melalui disーhub Banyu Asin. Bersama kami lebih rapat, saya ambil lagi bahwa SK-SK mereka, kita anuger semua. Lalu dibekel oleh para sinas untuk pengelolaan paki, yang dikelola oleh BSUB, yang semuanya adalah untuk peningkatan BAD Kabupaten Banyu Asing. Itu prinsipnya. Ada. Ada semua pihak yang terima, dan ini ada SK yang tukang paki itu sampai tanggal 31 Desember itu tetap tulang. Selain itu juga SK Kepala Dinas Perhubungan tentang penunjukan pengelolaan perparkiran Kabupaten Banyu Asing tahun 2022, tanggal 28 September 2022, dan SK Kepala Dinas Perhubungan tentang penunjukan pengelolaan perparkiran Kabupaten Banyu Asing tahun 2022, tanggal 3 Juni 2022 dibatalkan. Lalu petugas parkir yang telah dinyatakan berdasarkan surat perintah tugas sebelumnya, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa surat perintah tugas, hingga tanggal 31 Desember mendatang. Sulaiman Pal TV